Halo semuanya, kembali lagi di channel Hobie Ragid. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah HG1-1.4 Jupiter F. Gundam. Ini adalah Gundam kelima dari Project Planet System yang saya buat videonya di tahun 2022 ini. Dan seperti biasanya, ini adalah video unboxing saja. Yang bakal diikuti dengan video fast-boot dan video review secara terpisah. Untuk kit ini saya dapatkan di Tokopedia dengan harga sekitar Rp260.000an di toko yang bernama Hobie Jepang. Untuk link pembelian nanti saya taruh di kolom deskripsi seperti biasanya. Dan langsung saja kita bahas boxnya terlebih dahulu. Untuk box artnya ini kurang lebih sama seperti Gundam-Gundam yang sebelumnya ya. Gundamnya si Hiroto. Di sini ada Jupiter unitnya, terus ada core Gundamnya, dan ada Jupiter Gundamnya dengan pose seperti ini. Di pojok kanan atas sini ada logo dari serisnya dan lini HG BDR. Terus di sini masih ada QR Code ya. Kalau mau nonton anime-nya di Youtube, kalian scan aja QR Code ini. Terus di bawah sini ada namanya Jupiter Gundam Herotus Mobile Suite. Terus ini diproduksi pada tahun 2020 di Jepang. Di sisi bagian bawah, ini ada gambar actionnya ya. Ada gambar Jupiter Armor, ada gambar Kurga Gundam, dan gambar Jupiter Gundamnya. Terus di sini juga ada informasi dari senjata-nya, yaitu maneuver bit dan multi-container bit. Terus di sebelah kanan ini ada customize ya, informasi customize. Kalau mau custom ini butuhnya apa aja ini, ketutupan nih. Ada master weapon, master unit kayaknya. Terus ada feature unit juga. Oke, terus di sisi sebelah kanan, biasanya sih sama dengan di sisi sebelah kiri. Nah ya, sama. Kurang lebih seperti ini ya. Ini produksi ke-13 dari lini HG BDR. Sedangkan di sisi bagian atas ini ada gambar Jupiter Gundam ya. Tanpa depan dan belakang, terus ada informasinya dalam bahasa Jepang dan Bahasa Inggris. Oke, untuk pembahasan boxnya kurang lebih seperti ini saja. Langsung saja kita lihat isinya. Wah, berat. Kita buka. Di plastik yang pertama ini, ada dua buah render dengan warna putih, hitam, kuning, ya kuning kayak ini, kuning stabilo ini kayaknya. Terus ada warna merah, merah stabilo juga. Terus ada clear warna hijau. Terus ada foil sticker yang seperti biasanya saya pasang di bagian matanya saja. Oke. Di plastik yang kedua, ini ada tiga buah render ya. Berwarna putih, hitam, dan clear biru. Untuk yang clear biru ini sepertinya untuk stain base-nya. Ini sama seperti stain base yang ada di core garam cuh yang saya buat videonya di tahun lalu. Oke. Di plastik yang ketiga, ini ada dua buah render berwarna hitam dan putih. Terus di plastik yang terakhir, ini ada beam effect ya. Untuk maneuver beat. Terus ini ada tiga render ya. Satu, dua, tiga. Terus render untuk beam saber effect dan render untuk polycap-nya. Oke. Dan yang terakhir tentu saja kertas petujuk rakitnya. Di sini ada gambar sesuai box art-nya ya. Terus di sini ada informasi dari Jupiter Gendam ya. Dalam bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Terus informasi dari palet-nya di Roto Kuga. Terus ada informasi dari Core Gendam. Seperti ini. Kita buka. Di sini ada halaman jumlah render-nya ya. Terus untuk proses rakitnya, membutuhkan empat halaman dan empat, 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 oh ada tujuh, tujuh halaman proses rakitnya. Oke. Dan di halaman yang terakhir ini ada informasi kalau mau custom ya. Dan informasi senjatanya. Ini ada beam Gatling gun. Ini. Terus ada informasi Jupiter Armor. Terus ada informasi dari maneuver beat yang ini. Kayaknya ya. Ya ini maneuver beat. Terus ada informasi dari multi container beat yang ini. Ya. Terus di sini ada customers ya. Seperti yang ada di box-nya tadi. Oke. Untuk isinya kurang lebih seperti ini saja. Seperti yang saya bilang tadi, ini adalah video unbox-nya saja. Nanti kita bakal ketemu lagi di video fast build dan video review-nya. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Dislike juga tidak masalah. Serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, kalian sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton.